Beberapa warga dan juga polisi sempat kewalahan karena pelaku yang nekat naik ke menara tidak bergeming diajak turun. Namun setelah dirayu dan dijanjikan akan diberikan uang puluhan juta rupiah, akhirnya pelaku turun. Usai dirayu dan sesaat ketika tiba di bawah, tiba-tiba saja pelaku pingsan dan sempat memanggil nama seorang wanita. Beberapa saksi menyebutkan pelaku nekat naik ke menara itu karena baru saja putus cinta dengan sang kekasih.